Puji nama Tuhan, selamat malam si fire yang ada. Malam hari ini tema firman Tuhan tentang menjadi spesial di mata Tuhan. Apakah kalian memiliki sesuatu yang spesial dalam hidupmu? Ketika kalian memiliki sesuatu yang spesial di dalam hidupmu, saya percaya kalian semua akan menjaga dan menyayanginya. Sesuatu yang spesial yang kita miliki akan kita sayang-sayang, akan kita iman-iman, karena sesuatu yang spesial itu sangatlah berharga dan sesuatu yang spesial itu akan punya tempat di hati kita. Berbicara saat malam hari ini tentang spesial, ternyata kita ini adalah orang-orang yang juga spesial di mata Tuhan. Apa buktinya kalau kita spesial di mata Tuhan? Yang pertama, kita ini sangat spesial di mata Tuhan karena kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Kita buka kitab kita di dalam kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Kejadian pertama ayat 27, demikian firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kita ini spesial di mata Allah. Karena apa? Karena Allah menciptakan kita seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sungguh sangat luar biasa, spesial di mata Allah. Sempurna di mata Allah. Itulah keadaan kita bukti bahwa kita spesial di mata Allah. Yang kedua, kita spesial karena kita disebut Allah sebagai anak-anaknya dan ahli-ahli warisnya. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Yang kedua, kita spesial karena kita disebut Allah sebagai anak-anaknya dan sebagai ahli warisnya. Sungguh luar biasa ketika Tuhan menjadikan kita anak. Anak itu merupakan hal yang spesial. Sehingga ketika kita disebut anak, maka seorang anak itu akan memiliki ahli waris. akan menjadi ahli waris bagi Bapaknya. Kalau ketika Allah menjadikan kita anak dan Allah Bapak kita, kita menjadi ahli waris Bapak kita. Sungguh bangganya kita, bahkan luar biasanya kita di mata Allah. Spesial di mata Tuhan. Dan yang ketiga, kita spesial karena kita dipandang Allah sebagai biji mata Tuhan. Kita lihat di dalam Zakaria. Zakaria pasal yang kedua, ayat yang kedelapan. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Kita ini biji mata Tuhan. Sungguh luar biasa. Kita spesial karena kita dipandang Allah sebagai biji matanya. Ketika kita melihat kalau biji mata berarti dimanapun kita berada, dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah, Tuhan selalu mengawasi kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita biji matanya. Kita tidak lepas dari pandangan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, Jifier, pemuda remaja, tetaplah engkau bersemangat di dalam Tuhan karena kalian adalah biji mata Tuhan. Dan ketika Allah menjadikan kita menjadi yang spesial, maka sebaliknya kita juga harus melakukan hal-hal yang spesial yang membuat Allah bangga dengan kita. Jadi bagaimana caranya? Supaya membuat Allah bangga dengan kita, kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Itu adalah cara supaya membuat Allah bangga kepada kita. Kita harus bisa menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Identitas yang seperti apa yang dimaksud di sini? Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. Di dalam ayat yang ketiga, di dalam ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Identitas sebagai anak-anak Allah yaitu yang pertama, hidup dalam kesucian. Seperti ditulis di ayat yang ketiga, di mana Allah merindukan kita memiliki identitas sebagai anak Allah, yaitu hidup dalam kesucian. Dan yang kedua, kita lihat di ayat yang ketujuh. Di ayat yang ketujuh, di ayat yang ketujuh, dan sebelumnya di ayat yang keenam di sana dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Yang kedua, identitas sebagai anak Allah yaitu tidak lagi melakukan dosa. Seperti yang dicatat di ayat 6, tidak lagi berbuat dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal dia. Ketika kita dikenal Allah, dan kita menjadi spesial di mata Tuhan, kita menunjukkan diri kita dengan cara menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Yaitu kita tidak lagi melakukan dosa. Itu adalah identitas sebagai anak Allah. Dan identitas kita yang ketiga, yaitu di ayat yang ketujuh di sana dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang ketiga, identitas sebagai anak-anak Allah yaitu melakukan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini dikatakan, barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Itu adalah identitas sebagai anak-anak Allah. Dimana melihat Kristus, cermin Kristus ada di dalam hidup kita. Kristus yang adalah benar. Oleh karena itu, melakukan kebenaran merupakan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Pertanyaan untuk direnungkan, apakah kita sudah menunjukkan hal ini? Atau apakah kita sudah menunjukkan kita sebagai anak Allah? Menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah di dalam hidup kita ini dengan sungguh-sungguh? Saudara yang dikasih Tuhan, Jikalau kita belum untuk menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Artinya, kita belum memahami siapa diri kita di mata Allah. Kita belum memahami bahwa kita spesial di mata Allah. Kalau kita menyadari kita adalah orang-orang yang spesial di mata Allah, maka kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyadari kita lahir dari Allah. Dan kita akan melakukan dan mau hidup di dalam kehendak Allah. Menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Saat kita hidup taat dan setia seperti yang Allah perintahkan, maka Allah akan bangga menjadikan kita spesial. Allah bangga memiliki anak-anak seperti kita. Dan iblis pun tidak akan berkutik. Rekan-rekan jivayar, pemudar maja yang dikasih Tuhan, apakah kalian mau memiliki tempat spesial di hati Allah? Jika mau dan jika ya, mulailah ambil satu komitmen dengan sungguh-sungguh untuk kalian menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya percaya bahwa kalian adalah jivayar, pemuda remaja yang spesial di mata Allah. Oleh karena itu, tunjukkan identitasmu sebagai anak-anak Allah. Kita sama-sama akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya kami adalah remaja pemuda yang menjadi orang-orang spesial di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berikan kemampuan bagi kami untuk kami menunjukkan identitas kami sebagai anak-anakmu. Sehingga kami semakin spesial di mata Tuhan, bahkan membanggakan engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firmanmu saat malam hari ini. Engkau menjamah kehidupan kami semua yang ada Tuhan, tanpa terkecuali engkau memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Bersyukur kepadamu saat malam hari ini. Sebelum kami akhiri ibadah kami ya Tuhan. Tumpangkan tanganmu yang penuh dengan berkat atas kehidupan kami semua ya Bapak. Kami percaya Tuhan berkatnya daripada Allah senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi pemuda remaja yang semakin kuat, kokoh, dan tetap beriman teguh di dalam Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Bapak. Kami akhiri ibadah kami saat malam hari ini. Penuh dengan rasa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu depan, di jam dan waktu yang sama. Tuhan memberkati. Salam.